Bapak dan Ibu semuanya, kita panjatkan gadat Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semuanya untuk melewati hari-hari ini, di mana hari-hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk mengoptimalkan sawalan. Tapi Alhamdulillah Bapak dan Ibu di sela-sela kesibukan, kita masih bisa bertemu, bertatap muka dalam rangka untuk sharing session di antara kita untuk bisa memperbaiki, mempercepat, memproduksi paper, sehingga kita semuanya bisa mudah terindeks popus paper kita, kemudian kita bisa dipercepat memproduksi paper, dan selanjutnya kawan-kawan karirnya menjadi sangat lancar. Oke, pertanyaan yang sudah masuk ke saya adalah, Pak Ju kenapa kok belum profesor? Ya, saya jadi dosen baru 2016 ya, jadi menurut aturan katanya harus menunggu 10 tahun, karena untuk mendapatkan profesor kan tidak hanya sekobus ya Bapak-Ibu ya, untuk mendapatkan profesor kan harus punya nilai-nilai lainnya. Skobus itu kan menjadi salah satu, apa istilahnya, salah satu syarat. Tentu kalau baru jadi dosen kemudian langsung jadi profesor ya berarti, ya kalau begitu semua orang mau, ya kan. Jadi ada nilai-nilai yang lainnya Bapak-Ibu harus punya. Begitu ya Bapak-Ibu, ada yang masih bertanya begitu ya. Ya, baguslah pertanyaannya. Oke, kita mulai dari Mas Deddy Mujahid sama Lutfi Auliyah Rahman. Deddy Mujahid Said, Lutfi Auliyah Rahman. Oke, Deddy ya. Pak Deddy ada Pak Deddy? Hadir Pak. Oke, pertanyaannya adalah paper proceeding yang pernah dipresentasikan dalam sebuah seminar, konferensi, bisa dilanjutkan untuk sampai ke sebuah jurnal atau tidak? Ya, betul Pak. Oke, pertanyaan saya adalah apakah paper yang dipresentasikan itu di online kan Pak? Di online kan maksudnya gimana Pak Jum? Dipublish? Oh, enggak. Belum Pak. Kalau belum bisa Pak. Oh, gitu. Intinya kalau sudah dipublish itu artinya nanti akan mendetekkan turnitin Pak. Oh, oke. Jadi kalau belum dipublish, itu berarti tidak akan mendetekkan turnitin. Jadi boleh dilanjutkan Pak untuk sampai ke jurnal Pak. Artinya belum dipublish itu oleh si penyelenggara seminar Pak? Oh, betul. Oleh penyelenggara seminar itu. Baik. Oke. Siap Pak Jum. Seminarnya di mana dulu? Siapa pelaksananya? Pelaksananya dari universitas Pak. Ada di Jakarta. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ngeceknya mudah saja Pak. Ngeceknya mudah saja. Judulnya Pak Pak, kemudian di googling saja. Oh, gitu. Pak Pak. Masukkan ke Google. Apakah sudah ada belum? Oke. Kalau belum ada, silakan lanjut. Kalau sudah ada, berarti paling mungkin bisa dimodifikasi atau kalau tidak, buat paper baru. Baik. Oke, siap Pak Jum. Semangat Pak Jum. Selamat sore. Selamat sore. Mucahid, Syait. Ada? Assalamualaikum Pak Jum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana menulis literatur review jika objek formalnya tidak luas? Misalnya, larangan menikah tante istri menurut hadis. Tante istri. Tantanya istri. Oke, literatur review ya. Oke. Secara formal tidak boleh menikah ya Pak, tantanya istri itu? Menikahnya istri. Haram. Haram ya Pak. Haram ya. Itu masuk mahram ya. Tidak masuk mahram. Artinya saudara dengan mertua. Tidak. Tapi dia mahram tidak? Tidak mahram ya? Tidak mahram, tapi saudara dengan orang mertua. Oke. Oke. Sebetulnya bukan masalah luas dan tidak Pak. Kalau itu misalnya memberikan insight kepada orang itu bisa Pak. Bapak untuk bisa menulis literatur review. Nah mungkin tinjuannya Bapak bisa ditambahkan ke tinjuan sosiologi sama tinjuan kesehatan. Misalnya loh. Jadi ada sosiologi sama kesehatan. Iya, iya, iya. Jadi kan itu larangan menurut hadis toh. Iya, iya. Hadis itu kan doktrin. Iya kan? Doktrin itu bisa dilengkapi dengan secara sosial apa? Makna apa yang bisa Bapak angkat tuh. Misalnya kesehatan misalnya. Apa larangan misalnya sedarah menikah? Apa potensi dari kesehatan itu? Misalnya menimbulkan kecacatan. Potensi menimbulkan kecacatan dan seterusnya. Itu misalnya gitu loh Pak. Oh iya, iya Pak. Nah Bapak harus memperluas diri. Artinya ya mengkait-kaitkan sehingga tidak menjadi sebuah ini doktrin Anda ikut. Kalau nggak ikut berarti menyalahaturan. Tidak sedar itu Pak. Jadi otaknya yang disentil tuh. Begitu Pak. Jadi saya kira itu tidak sempit Pak. Bapak tinggal. Bapak orang pendidikan agama Islam. Iya Pak. Iya 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 Pak. Nah Bapak nanti bisa membaca tambahan literatur sosiologinya di mana. Kemudian tambahkan literatur tentang kesehatan. Bapak harus menambah literatur tentang kesehatan. Apa ruginya. Apa untungnya. Apa ruginya. Apa mudorotnya lah istilahnya ya. Jadi kalau nanti mau nulis menjadi artikel perlu ada kolaborasi ya Pak Prof. Itu yang menurut saya. Bapak jangan membuat tulisan dengan nama Bapak sendiri. Bapak diskusi dulu dengan ahli kesehatan. Dengan ahli sosiologi. Dengan ahli apa yang sekiranya Bapak bisa memperkuat tema Bapak itu. Ya apakah dengan judul seperti itu atau garapan seperti ini bisa masuk di skopus Pak? Bisa. Bisa banget. Bisa banget Pak. Kalau Bapak mau saya tunjukkan paper saya yang sangat sempit itu sangat bisa kok masuk di skopus. Yang terpenting kan dari ide Bapak itu nanti diberi makna Pak. Maknanya apa? Kok tidak boleh menikahi tantenya istri itu? Maknanya apa? Secara sosiologi, secara kesehatan apa maknanya? Bapak bisa bongkar di situ Pak. Begitu Pak ya. Maknanya banyak Pak. Sama-sama. Posisi di mana Pak Mujahid? Di Bone Pak. Oh Bone di Sulawesi ya. Oke baik. Semangat Pak Mujahid. Terima kasih Pak. Lutfi Aulia Rahman. Iya Pak Joe. Oke. Bagaimana teknis pengambilan kutipan yang baik dari paper? Apa kita mengambil dari kalimat yang ada sitasinya atau yang boleh dua-duanya boleh nih Pak. Murni penyataan dan Murni. Apakah boleh mengambil kutipan di paper yang ada sitasinya seperti itu? Boleh aja Pak. Jadi gini Pak. Sitasi itu fungsinya apa Pak? Kita harus tahu dulu nih. Apa fungsinya sitasi? Fungsinya sitasi itu adalah memperkuat pernyataan kita Pak. Fungsinya sitasi itu adalah memperkuat pernyataan kita. Oke saya share ya. Kalau pernyataan kita itu dari pernyataan orang lain, Bapak Ibu bisa main di situ. Bisa main di situ berarti apa yang sitasi itu juga disitasi oleh orang lain. Cuma di dalam membuat paper yang sekarang ini cara membuat paper modern seperti ini, tidak boleh menggunakan dalam Pak. Tidak boleh menggunakan kata-kata dalam. Menurut A dalam B, ya begitu Pak. Tidak boleh Pak. Ya Pak ya. Jadi paper trindex skopus, saya belum menemukan daleman Pak. Jadi kalau skopus tidak mengenal daleman Pak. Ya Pak ya. Nah cara bagaimana kalau gitu? Nih kita kasih contoh ya Pak. Misalnya nih. Bentar. Eh Pak Pak. Sedangkan ya. Sinkronisasi dulu ya. Biar selesai dulu. Biar selesai sinkronisasi dulu. Nah kalau citasinya itu adalah sudah disitasi orang lain, caranya kita buat dua akhirnya Pak. Kita punya citasi dari papernya itu sendiri, kemudian orang yang mencitasi. Itu sendiri. Itu dua ada di nantikernya. Nih. Kita praktekan ya Pak. Biar mudah menerima. All document ya. Misalnya nih. saya mencari yang ada dokumennya merahnya nih. Bapak lihat screen saya ya Pak? Sekarang ya Pak? Lihat Pak Joe. Apa? Lihat apa sekarang? Mendeley. Mendeley. Ya bagus. Nah misalnya ini ya. Oke. Misalnya ini marketing ya. Misalnya ini marketing. Kita cari marketing ya. Kenapa belum sinkronis? Tidak. Sinkronis belum selesai. Tidak. Jadi kalau. Nah ini udah. Wesh. Tidak lagi. Jadi kalau Bapak menemukan yang tidak ada citasi. Artinya murni dari kata-kata dia. Oke. Bagus Pak. Nih contohnya nih. Nah. Ini ya Pak. Ini contoh ya. Jadi kalau kita mengambil kok sudah citasi milik orang lain. Tinggal ini dua Pak. Ini misalnya nih. Ini ya. Petir and water man assume. Nah ini Pak. Misalnya ya Pak. Ini ya Pak. Ini. Nah. Culture is the key to the success of the organization. Misalnya ini Pak. Bapak misalnya mengutip ini ya Pak. Iya Pak. Ini. Ini kan miliknya petir. Sama water man itu. Jadi Bapak nanti membuat citasinya. Miliknya petir water man. Dan miliknya. Miliknya siapa nih. Miliknya fatkar sahat. Itu Pak. Jadi dua. Ini kan Pak terpajat. Ini kan. Nah. Bagaimana caranya? Nah. Beginilah caranya. Saya beritahu ya. Praktekan ya Pak ya. Nah ini misalnya nih. Ini kita ambil. Oke. Kata-kata ini kita ambil. Copy. Kemudian. Buka word. Oh belum saya buka word ya. Kita buka word. Kita citasi dulu. Ini kita citasi dulu. Setelah itu. Beginilah. Tolongnya kita ganti satu dulu. Oke. Yuk. Bentar Pak. Mohon maaf tidak saya siapkan buat dulu Pak. Nah ini biar kelihatan aslinya ya Pak ya. Sampai jumpa. Oke. 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 Pastekan dulu sini. Pastekan ya. Culture is the key. Ini kan. Assume that. Sini ya. Kita buang dulu. Ini kan. Ini kita citasi dulu nih Pak. Ini kan miliknya petir tadi Pak. Miliknya petir. Tapi kita. Kita citasikan dulu. Oke. Nah ini kan. Ini kita citasi dulu. Kita citasi. Referent. Oke. Kemudian insert citation. Kemudian go to Mendeley. Oke kan. Klik. Nah terus set dulu Pak. Nah ini kan miliknya. Farhat. Oke. Sedang mengformatting. Nah. Miliknya sahat kan. 2019 kan. Nah. Bapak nambahkan lagi. Nah ini kan miliknya sahat tadi nih. Ini kan. Sekarang petir ini. Bapak buka petir ini. Di bawah. Petir waterman. Nah. Mana petir waterman. Nah ini kan. Miliknya ini kan. Nah ini. Ini Bapak cari. Papernya ini. Ini buku nih. Nah. Cari papernya nih. Bapak buka online-nya. Nah ini tadi yang. Oke. Saya perintahkan tadi. Cari bukunya ini. Nah. Mana ya. Apa judulnya tadi ya. Judulnya apa tadi. Insert of Excellent Lesson from America. Ika Best Run Company. Mana. Ini ya. Ini bukunya kan. Iya Pak. Atau ini ya. Di atas bukunya. Sama. Bawah juga sama ya. Nah ini misalnya nih. Nah ini Pak. Ini kan bukunya nih. Nah ini kan petir sama waterman ini lho Pak. Nah ini kan bukunya Pak. Ini kan mengutip dari sini Pak. Iya kan. Nah. Ini bisa masukkan sini Pak. Doinya nih Pak. Misalnya ini kita ambil ya. Coba doinya kita masukkan lagi ya. Misalnya nih ya. Kita coba ya. Doinya ya. Kalau ada doinya enak Pak. Copy. Nah ini. Tambahkan My Library Pak. Agak remut sedikit ya Pak. Nah. Ini saya masukkan manual. Entry manually. Ambil doinya tadi. Nah ini Pak. Paste. Nah save gitu Pak. Nah. Nah ini kan. Nah ini Pak. Mana ada doinya. Nah ini kan. Nah ini semua saya buka. Salup. Nah ini Pak. Insert apa-apa. Petir atau Pak. Ini apa Pak. Iya Pak. Iya kan. Nah ini kan. Asal kejahat Pak. Tolong di terakhir itu ulangi. Saya sedikitin. Terlambat kelihatan. Kan ketemu doinya nih Pak. Oke. Saya ketemu doinya dulu ya. Ini kan. Ada doinya nih. Doinya nih copy aja nih Pak. Copy. Kemudian setelah itu. Masukkan ke Mendele. Maka add. Ini Pak. All document. Masuk add manually entry nih Pak. Oh. Entry manual. Iya. Nah nanti. Kan ketemu ini Pak. Baik. Nah disini doinya. Pastikan aja Pak. Oh oke. Oke. Sudah ya Pak. Setelah dipastikan. Di save Pak. Ketemu disini Pak. Tambah satu lagi ilmunya. Setelah itu di look up ini Pak. Klik ini Pak. Nah. Kan udah ketemu nih Pak. Look up kan sukses Pak. Kan bukunya ini Pak. Bapak kan gak perlu tahu bukunya kayak apa. Kita Pak. Satu ilmunya. Oh banyak Pak ilmunya Pak. Oke ya. Nah setelah itu Pak. Setelah itu. Langsung tambahkan aja sini Pak. Masukkan. Buat disini. Insert. Go to Mendele. Lung. Lung. Nah. Keleru. Sudah. Sudah ini kan. Lung. Oh. Keleru. Keleru. Bukan itu. Keleru. Bukan ini. Insert of Excelen ini tadi. Mana tadi ya. Nah ini. Recently added coba ya. Recently added ya. Recently added. atas diri. Nah ini kan Pak. Klik ini Pak. Ini kan. Gak perlu. Ini kan gak ada merahnya nih Pak. Tahu gak Pak nih Pak. Ini berah. Teman gak nih Pak. Kelihatan tau Pak. Iya Pak. Nah ini kan gak ada papernya nih Pak. Ini ada papernya. Kalau ini gak ada papernya tau. Ini ada papernya kan ada merah nih. Bikin itu kita klik ini. Ini. Ini gak ada papernya. Karena gak ada merah nih. Kalau ini ada papernya. Tapi bisa disitasi Pak. Walaupun gak ada papernya. Karena yang kita butuhkan itu dalam metadata-nya ini Pak. Oke. Ini saya ulangi ya Pak. Ini saya ulangi. Memang Pak. Insert. Oke. Masuk ke. Go to Mendeley. Nah. Kemudian di klik aja. Plus ini kan udah. Nyalah nih. Merah nih. Biru nih. Tinggal. Set aja. Nah. Lung. Dovental. Dovental sih. Padahal nih. Petir ya nih ya. Oke. Ini kan. Di autornya. Di autornya yang harus di edit Pak. Autornya kan ada petir sama Boterman ini Pak. Gitu Pak. Iya Pak. Kalau misalnya mau diperbaiki. Perbaiki dulu boleh Pak. Jadi Pak. Lihat nih Pak. Perbaiki dulu ya. Ada ternyata cuma Thomas Jepetir. Robert Boterman. Kan cuma dua nih Pak. Thomas Jepetir. Kita copy aja Pak. Kita copy aja. Diperbaiki aja gak apa-apa Pak. Sorry. Ini. Ini kan. Kan ini betul. Ini yang. Pertama kan gak ada Pak. Cuma petir Thomas Jepetir sama. Dihapus aja Pak. Dihapus aja boleh. Sip. Nah jadi tuh Pak. Kan. Langsung sini. Jadi jangan diperbaiki aja Pak. Sini. Perbaikinya tinggal refresh aja Pak. Ini Pak. Di refresh aja. Tinggi nih. Dia akan perbaiki diri. Oh petir ya Pak Terman Pak. Nah ya tak. Nah setelah itu. Dimatch Pak. Iya Pak. Jadi. Kalau. Dua. Ya tak Pak. Nah ini tapi ini kan. Miliknya. Sas. Sas tau Pak. Tadi Pak. Ini harus di. Di parapris Pak. Ya tak Pak. Jangan. Jangan meninggalkan parapris. Harus parapris. Ya kan. Culture. Is the key to success of organization. Ini diganti ya. Di parapris. saja Pak. Klik kanan. Translate. Bapak Ibu tinggal. Ini kan kebacanya. Budaya adalah kunci keberhasilan suatu organisasi. Balik aja Pak. Balik. Nah ini kita ganti. Eh. Kok. Ulang ya. Ulang ya. Translate. Bahasa Indonesia nya naik kan ke atas. Tuh. Nah oke. Ini kita. Budaya adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi. Nah. Ganti aja Pak. Buat kalimat sendiri Pak. Ya. Suksesnya organisasi. Suksesnya sebuah organisasi terletak pada bagaimana menanamkan misalnya budaya pada semua anggota. Oh. Oke nih Pak. Misalnya gitu Pak. Gitu. Gitu. Bisa atau Pak? Tapi kan maknanya sama Pak. Gitu Pak. Buang. Nah. Ini ambil aja Pak ini Pak. Topik. Langsung di-insert. Langsung di-insert nanti bisa luar Pak. Coba di-insert. Oh kan gitu. Oh. Bisa tak? Aman. Lies. Instilling culture to all member organisasi. Gitu? Boleh Pak. Langsung di-insert jadi sekarang Pak. Nah ini diperbaiki. Nah. Begitu. Gimana Pak? Sika. Terima kasih banyak Pak Joe. Sangat bermanfaat Pak Joe. Terima kasih. Jadi nanti. Para presi itu untuk idenya saja itu Pak ya? Ya idenya saja Pak. Idenya saja ambil. Kemudian buat kalimat sendiri. Nanti satu kalimat ini Bapak punya referensi dua kan? Bentar. Nah. Instat bibliografi. Punyanya petir sama putihnya sahsat itu. Bapak sering harus menggunakan Mendele yang desktop seperti ini ya Pak? Jangan Mendele set seperti ini. Jangan ini. Kalau Mendele desktop itu akan memudahkan kita membaca. Wih, kenapa nih? Dua-duanya di-install juga bisa Pak Joe. Oh bisa. Tapi nanti yang dipakai yang ini aja. Itu ya. Tinggal insert bibliografi. Mudah aja. Oke. Sudah terjawab belum Pak? Lutfi Aulia Rahman. Sudah Pak Joe. Terima kasih banyak Pak Joe. Masuk sekarang. Susan. Selfie. Morning Kak. Mana Susan? Ada di sini? Siap. Ada Pak Joe. Bolehkah saya minta jadwal camp rumah Skopo di Jogja untuk bulan Mei? Bulan Mei. Ini Mei. April Mei. Ya bulan depan Pak Joe. Bulan depan. Setiap minggu ada Ibu? Oh setiap minggu ada ya Pak Joe. Setiap minggu ada. Tapi kalau kita masukkan ke sini. Nanti Pak Sandian ya yang ini ya. Ada problem. Tapi bisa lah. Bapak Ibu mesti bisa lah. Masuknya ke sini Bu. Ibu sering membuka namanya rumahskopus.com. Di webnya ya Pak Joe. Ada di webnya tuh Bu. Ya baiklah Pak Joe. Hanya saja kan kalau kita ikut camp itu kita harus membawa hasil penelitian kan ya Pak. Ah betul. Hasil riset. Ibu bawa hasil riset. Nah ini kan makanya saya menundanya kemarin waktu saya buka. Oh ada persyaratan ini saya harus menyiapkannya dulu. Ya jadi di dalam camp itu adalah pelatihan tetapi ada hasilnya. Ya baik Pak Joe. Jadi kalau ada pelatihan ada hasilnya kan artinya Ibu punya learning by doingnya akan keluar akan dapat. Learning by doingnya akan dapat kemudian ada hasilnya ketika pelatihan itu. Baik Pak Joe. Saya menyebutnya bukan pelatihan ya Bu. Saya menyebutnya dengan camp. Karena camp itu. Kalau pelatihan tuh kesannya tuh ke sekolah pulang. Seperti pesantren. Seperti pesantren Ibu mimpi pun mimpi membuat paper. Jadi nanti habis supu Ibu bisa kerja. Jam 10 malam kalau Ibu bangun bisa kerja gitu. Tempat sini lebih enak. Kira-kira Pak Joe untuk hasil penelitian itu dibutuhkan berapa judul ya Pak Joe? Satu penelitian bisa kita bongkar bisa menjadi 5 bisa 10 paper. Oh begitu Kak. Baiklah. Terima kasih Pak Joe. Oke sama-sama. Jadi satu kita latihkan nanti Ibu bisa memproduksi sendiri. Baiklah. Dengan pola yang sama. Baiklah. Baik. Terima kasih Pak Joe. Ya sama-sama. Menyambung ini Pak Joe. Menyambung ini tadi Pak Joe. Iya Pak. Oke. Kalau misalnya yang kita bikin ini artikel. Lalu berbeda daripada apa nanti bimbingannya Pak Joe di camp itu. Apa nanti dibuat baru gitu. Sebetulnya suka-suka Bapak. Karena pola membuat paper ini jangankan jubil yang berbeda. Bidang yang berbeda saja saya bisa mendampingi. Kan akhirnya ketemu polanya Pak. Paper itu kan ada polanya. Harus Q1. Kemudian dimulai dari what is known. Kemudian kalau menemukan kesimpulan-kesimpulannya bagaimana menjadi menyala punya nyawa. Itu sebetulnya. Jadi polanya sama. Jadi kalau sampai berbeda sama sekali itu enggak apa-apa. Yang terpenting Bapak Ibu sesuai dengan kepentingan kita. Kepentingan sendiri. Kalau misalnya saya ingin menjadi profesor tentang Sufi. Ya tentu Bapak Ibu ya harus topiknya tentang Sufi kan gitu. Nah Sufi dari sisi mana. Seperti saya pendidikan. Manajemen atau kepemimpinan pendidikan. Berarti riset papernya tentang kepemimpinan pendidikan. Tentang manajemen pendidikan saja. Kalau begitu bisa sempit Pak. Ya memang kita kan untuk menjadi profesor itu kan menjadi orang yang sempit. Bukan untuk mengetahui banyak hal. Tapi satu tapi mendalam. Kan gitu. Betul enggak Pak? Kalau salah dikoreksi. Betul Pak. Itu ya Pak. Oke. Langsung-langsung ke Austin. Yuk. Boleh. Boleh bertanya. Ya Pak. Ibu. Tentang apa Bu? Boleh. Kan itu biasanya. Kan saya pakai yang tadi itu yang Mendeley. Tapi yang desktop. Nah. Saya bingung. Bagaimana cara mengatur bibliografinya itu. Setiap kali misalnya saya udah kasih bibliografinya itu atau referensinya. Dan dia sudah ada misalnya barang 10. Terus kemudian saya menulis ulang lagi terus kemudian ada yang disitasi. Nah. Tapi referensinya itu dia mengulang hal yang sama dari awal lagi. Jadi dia perbarui referensi di bawah itu. Tapi mengulang dari atas. Jadi referensinya jadi banyak sekali. Jadi kayak misalnya 5 yang tadinya 5 referensi. Terus ada 3 referensi saya tambah. Harusnya kan cuma 8. Jadi ya cuma jadinya ada 13. Karena 5 ditambah 5 ditambah 3 gitu. Ibu insert bibliografinya sekali aja nih. Cuma satu kali. Iya. Tapi dia otomatis terisi sendiri. Betul. Dan mengulang. Jangan diulang. Cuma sekali aja. Iya. Cuma satu kali Pak Joe. Referensinya cuma saya isi sekali. Dan saya tidak lagi isi-isi insert bibliografi. Tapi bertambah sendiri. Oke. Ibu. Boleh enggak share screen Bu? Ibu bawah laptop tak? Iya. Bawah laptop. Boleh share screen Bu? Bapak Ibu ini masih kaitannya dengan situ ya. Tapi saya harus buka dulu file-nya. Oke. Ibu buka dulu. Kita siapkan setelah ini. Oke. Oke Pak Joe. Saya tunggu ya Bu. Ini kita lanjutkan sambil menunggu Ibu ya. Oke. Oke. Bu Austin ada Bu Austin? Ada Pak. Oke. Bagaimana caranya memilih jurnal tujuan yang bukan predator? Nomor dua. Jika boleh kasih contoh jurnal indeks skopus ilmu sosial hemoneura. Jika boleh kasih contoh jurnal indeks skopus ilmu sosial hemoneura. Oke. Ijin ini baru tahap mengenali jurnal skopus yang aman. Mungkin tekniknya apa bisa diajarkan. Oke. Baik. Bapak dan Ibu. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah tentang jurnal diskontinue dan tidak. Jurnal yang cancel. Jurnal yang masih terindeks. Jadi, Ibu, Bapak Ibu harus menikmati. Seperti itu ada di dalam indeksasi. Pertanyaannya mengapa kok harus ada itu? Kalau saja di dalam indeksasi itu tidak ada diskontinue, bisa bayangkan nih Pak. Misalnya Pak Sumarlin punya jurnal untuk bisa menjadi orang profesor misalnya Pak Sumarlin. Terus, wah berarti kan Pak Sumarlin bisa dong malangkerik. Mau profesor? Ayo, bayar ke saya. Kan gitu Pak Sumarlin. Mau profesor tau? Ayo. Masukkan jurnal paper mu ke jurnal saya. Wahani Piro. Bisa jadi seperti itu enggak Pak? Bisa tau? Pak Rohmat misalnya punya jurnal. Ya kan? Jurnalnya itu Q1. Nah itu untuk cara jadi profesor sangat bisa. Pak Rohmat bisa sombong dengan jurnalnya itu. Ya kan? Akhirnya, biasanya Wani Piro kemudian mengurangi. Nah yang namanya kualitas. Itulah kenapa di dalam indeksasi terutama di Skopus, mengenal yang namanya menjaga kualitas Pak. Nah bagaimana menjaga kualitas? Itu hak prerogatif dari Skopus Pak. Kita sama sekali enggak bisa mencampur. Dan itu kalau terbuka, mungkin malah lebih tidak hati-hati. Makanya Skopus itu seperti tidak bisa disetuh. Contoh misalnya hadiah Nobel. Contoh itu kan? Siapa yang ilmuwan ingin dapat hadiah Nobel? Kita enggak bisa mempengaruhi Pak. Dia punya cara sendiri, punya hak prerogatif sendiri. Sehingga nanti ada orang yang ujuk-ujuk kok dapat Nobel. Ada orang kok ujuk-ujuk enggak layak. Walaupun dia punya impact atau pengaruh yang luas dari ilmunya itu. Bisa jadi Pak? Nah tentu dalam memilih, menentukan dia terindeksasi atau tidak, tentu ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi so far sampai sekarang, yang biasanya diskontinue itu, ya memang secara kualitas dia drop Pak. Nah, bayangkan kalau tidak ada diskontinue. Tentu akan tidak berkualitas masuk ke Skopus semua Pak. Kan yang rugi siapa? Kan Skopus Pak. Karena kan Skopus harus mempertahankan kualitas Pak. Jadi kalau ada jurnal yang tidak kualitasnya terjaga, maka Skopus akan menge-drop dia. Sama kan, Skopus itu kan seperti alpari yang kita titipi buku kita Pak. Kalau buku kita tidak berkualitas kan tentu harus digeser Pak. Ya kan? Ini bukan bela siapa-siapa ya Pak ya. Karena ini sesuatu yang terjadi dan biasa. Dan Bapak Ibu tidak boleh, apa istilahnya, wah ini sudah mahal-mahal, sudah capek. Tidak boleh Pak. Kalau memang tidak berkualitas, dia geser Pak. Karena ilmu memang tidak bisa selamanya benar Pak. Bisa jadi sekarang benar, besok salah. Geser Pak. Oke? Nah, sekarang apa yang bisa kita sikapi? Yang kita bisa sikapi adalah, kalau kita memilih, jangan sampai dia discontinue. Mulai dari submit, cek. Discontue apa tidak? Oke, enggak. Masuk. Setelah review, blablabla, mungkin diterima, accepted. Masih dia terindeks Skopus sudah. Cek terus Pak. Kemudian setelah itu diterima, suruh membayar. Misalnya, Bapak-Ibu harus cek lagi. Sebelum bayar, harus pasti masih terindeks Skopus. Jadi, dari proses submit, sampai review, kemudian revisi, kemudian nanti accepted, sampai bayar, Bapak-Ibu selalu harus cek apakah jurnalnya itu masih continue atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara ngeceknya? Ini dia. Bapak-Ibu masuk ke skopus.com seperti ini, masuknya ke sosis ini. Maksudnya ke sini, Pak. Sosis. Jadi, Bapak-Ibu yang akan sering kita lihat itu adalah sama sosis ini. Ini akan sering kita lihat. Bapak-Ibu lihat nggak screen saya? Belum kelihatan. Wah, masuk sih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, kan? Mungkin yang belum terlihat, mungkin ada kopinya. Kopi dulu, Pak. Kopi dulu, Pak. Saya agak sedikit batuk-batuk, jadi sering minum, Pak. Ya. Jadi, ini, set ini mencari dokumen, ya. Kalau ini sosis mencari sumber. Klik aja, Pak. Sekarang, saya praktekkan pertanyaan Ibu Austin. Contoh mencari sosial humaniora, ya, Pak. Iya, Pak. Sosial humaniora. Nah, ini, dari sosis pintunya ada tiga, empat, sorry. Subject area, title, publisher, ISSN. Subject area itu adalah disiplin ilmu. Title itu adalah nama jurnal, atau nama buku. Publisher itu penerbit, ISSN itu adalah nomor ISSN. Oke. Kalau belum tahu, masuk ke sini. Nah, Subject area ini ada 45.800. 45.800 terdiri dari jurnal, buku, conference, proceeding, dan trade publication. Nah, Ibu Bapak tinggal sortir yang jurnal saja. Kita apply, klik seperti ini. Ini tidak harus punya lisensi, ya, Bapak Ibu. Semuanya bisa. Langsung bisa praktekan, Bu. Nah, akan tersortir menjadi 42.000. Jadi, jurnal di seluruh dunia yang terindeks kompus itu ada 42.000. Nah, sekarang kita sortir sosial humaniora. Humaniora. Humaniora itu apa? Seperti ini, ya? Ya, benar. Yang mana? Nah, Bapak Ibu tidak usah ngetik secara komplit. Nah, seperti ini bisa dicek. Yang mana, ya, Bu? Yang mana? General Art Humanities. Apa ini? Kira-kira ini. Social Science. Art and Humanities. Nih. Ibu, Ibu, Ibu Sopateri. Bu Austin. Yang mana, Bu Austin? Mana, ya? Yang mana, ya? Pertama, Pak. Nah, kalau tidak, Ibu bisa Social Sciences. Nah, ini. Boleh, deh. Social. Social. Nah, yang mana? General. General saja, Pak. General, ya. Ini tinggal play. Oke, saya keluar dulu, ya. Biar yang nyorat-nyorat ini tidak. Nanti akan, akan, apa, berekod tidak baik. Oke, yang jangan dicoret-coret, ya, Bapak Ibu, ya. Oke, kan? General Social Sciences, toh. Nah, akan keluar, ini keluar 334. Betul? Nah, ini, ini, jurnal saja. Jurnal ini, mulai dari Q1, Q2, Q3, Q4. Bapak Ibu, lihat nih. First quartile, second quartile, third, fourth quartile. Satu, dua, tiga, empat. Semua ini. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ingin, apa, dari jurnal ini? Misalnya, untuk jadi profesor, misalnya. Ya, Ibu, untuk apa, Bu? Lulus atau untuk profesor, Bu? Untuk profesor. Untuk profesor. Untuk profesor, Q2, Q3, biasanya gitu. Oke? Nah, kita apply. Nah, 333, 34 tadi, ter-sorter menjadi 132. Kan, kebutuhan kita kan cuma satu, satu target jurnal, kan? Satu target jurnal, 132. Nah, sekarang, Ibu, mau yang berbayar atau tidak? Kan gitu. Oke? Nah, kalau yang tidak berbayar, itu namanya close access. Kalau yang berbayar, namanya open access. Nah, ini yang open access, ini berbayar. Ini kan? Oh, ada tulisannya kan? Oke. Jadi, yang berbayar sama tidak, banyak yang mana? Kita tinggal buka di sini. Ini misalnya, display only open access jurnal. Kita tampilkan yang open access. Berarti yang berbayar saja. Ingat-ingat ya, 132, kita display yang berbayar saja. Klik, kita apply. Jadi, yang berbayar, 46. Berarti, yang tidak berbayar, lebih banyak. Ya kan? Jadi, setelahnya Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan, wah, jurnal Wani Piro. Itu orang itu. Salah sebenarnya, Bu. Kenapa kok orang memburu yang berbayar? Ya, biasa, Bu, kalau yang berbayar itu kan berarti kompetitornya tidak banyak. Kan gitu, toh. Kalau yang free kan semua orang berbodong-bodong ke sana. Nah, karena berbodong-bodong ke sana, akhirnya selektifnya lebih ketat. gitu. Tapi, kalau tidak banyak, seleksinya lebih kecil. Tapi, tidak akan mengurangi kualitas, Pak. Walaupun Bapak punya uang, tidak otomatik, punya skopus banyak. Oke. Sekarang kita display-nya, kita bungkar saja. Oke. 1-3-2 ya. Nah. Suara apa ya? Karena kodok ngorek nih. Oke, kita abekan ya. Nah, 1-3-2 ini, Ibu, Bapak, kalau kepingin mendapatkan targetnya, maka teori probabilitas ini, Ibu, dokumennya yang paling banyak. Jangannya dokumennya sedikit. Kalau dokumennya sedikit, nanti Bapak-Ibu akan capek menunggu. Gitu. Cari yang mungkin setiap bulan publish. Gitu, Bu. Atau setiap 2 bulan publish. Nah, caranya mencortir di sini. Dokumennya nih, Bapak-Ibu ya, kita klik saja. Nah. Nah, ini kan dokumennya paling atas nih. Universitas Y. Sociedad. Tuh kan. Tahun 2019, sampai tahun 2022, 1768. kalau kogen, 723. Selama 2019, 20, 21, 224 tahun. Oke. Misalnya, Bapak-Ibu tertarik ke sini. Nah, inilah yang Bapak-Ibu keterampilan membaca perilaku jurnal. Misalnya ini, nah, sekarang lihat nih, sudah tulisan apa? Discontinue. Kalau dia seperti ini, Bapak-Ibu jangan pernah ngirim paper ke sini, Pak. Karena ada tulisan discontinue, tau. Oke. Kalau ada tawaran masuk ke sini dengan bayar sekian, Bapak-Ibu langsung abekan. Karena apa? Ada tulisan discontinue. Oke. Kita back lagi. Kedua sekarang. Kogen. Kita buka. Klik. Ada tulisan discontinue? Tidak ada. Ya kan? 2015 sampai present. Oke. SGR-nya. Ini yang kita perlu lihat, Pak. Ini SGR-nya. Ini. 0,36. Untuk jadi profesor berapa, Bu, Pak? 0,125. Cukup, Pak? Cukup. Kalau cukup sudah seperti ini, Bapak-Ibu baca lagi di bawah. Ini masuk Q berapa? 67. Q2. Q2. Ada yang belum tahu Q2? Sudah tahu semua. Nah, berikutnya Bapak-Ibu kita buka skopus content coverage-nya nih. Klik. Nah, ini Pak, Ibu. Lihat ini, Pak. Perilaku ini loh. Oke. Perilaku dia mempublish paper. Kita lihat lima tahun terakhir. 2020, 2021, 2023. Oh. Naik kan? Tapi dia masih terindik terus karena naiknya gradual. Aman. Oraw galugalan. Nah, yang ugal-gugalan itu 150, terus ini 1.500. Nah. Itu yang Bapak-Ibu harus purigai. Ini naik lagi. Nggak apa-apa karena naiknya gradual nih, Pak. Oke. 2024 terbukti masih aman. 236. Kira-kira, Pak. 2023, 491. Kira-kira di 2024 masih ada lowongan dari. Masih ada. Sekitar 200-an lebih. Sampai tahun 2022. Begitu caranya. Gimana, Bu Austin? Terima kasih, Pak. Kalau sudah aman seperti ini. Nah, ini Ibu buka web-nya. Ibu nanti mempublish paper-nya, mensapit dulu, itu ke jurnalnya ini, ke web jurnal ini. Tidak mensapit ke Skopus. Oke. Gimana cari web-nya? Nyari web-nya saya sarankan lewat yang namanya Simagu. Nah, ini kita copy aja. Copy. Oke. Copy. Sekarang buka namanya Simagu. Simagu. Ini juga salah satu cara untuk menghindari yang namanya predator tadi, Ibu. Oke. Nah, ini kan sudah Koken ini kan. Ini kalau tekan aja di sini. Koken Social Senses. Ini kan? Ini kan? Kita buka. Oke. Nah, sekarang kita nyari web-nya di sini, Pak. Nah, ini Pak. Information di sini ada home page. Home page. Home page ini, Pak. kita buka. Klik aja di sini. Nah, kesinilah Bapak Ibu mau mensapit papernya. Jadi, produk rumput ya? Iya. Memang kita harus terampil semua nih, Bapak Ibu. Karena yang kita inginkan adalah kita menghindari yang namanya predator tadi. Oke? Terjawabkah, Bu Eustin? Sudah, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Nanti kalau kurang ini nanti di-youtubkan Mas Andian. Kalau kurang jelas di-youtubkan Mas Andian, Bapak Ibu tinggal buka lagi ya. Sudah terjawab sekarang. Rohmat Ariza. Pak, boleh saya share screen tadi, yang tadi? Oh, oke-oke-oke-oke. Oke, Ibu. Iya, Ibu. Silahkan, Ibu. Ntar, saya tutup dulu ya. Lalu sekarang Ibu masuk yang tadi ya. Yang main delete. Iya. Iya, Ibu. Silahkan, Ibu. Sebentar, Pak. Oke. Nah, ini kan misalnya kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini kan misalnya kan ada yang sudah disitasikan. Nah, ini kan referensi. Terus kemudian kan insert bibliografi ya, Pak? Iya. Berarti kan tekan ini. Berarti kan di referensi ini kan ada tiga nih yang udah. Nah, ini kan ada tiga kan, Pak? Iya. Satu, Banks Gesengweng sama National Academy. Nah, misalnya saya mau visitasi lagi, kan? Nah, misalnya saya mau visitasi contohnya ini aja. Misalnya, contoh. Kan seperti ini kan, Pak? Ibu, Ibu. Maaf. Maaf. Ibu, sharing yang all. Jadi, Ibu, biar tahu. Semuanya biar tahu. Iya. Biar tahu alaman ini aja, kan? Oke, coba stop sharing. Ini cuma satu alaman. Tidak, maksud saya apa yang Ibu kerjakan itu semua orang tahu. Kalau saya yang membaca di sini kan cuma satu alaman ini saja, kan? Alaman ini saja. Iya. Ini agak kelihatan, kan? Iya. Coba tutup share screen. Tutup dulu share screen. Tutup share screen. Oke. 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 Nah, sekarang saya pandu ya, Ibu. Saya pandu ya. Sekarang buka share screen. Klik aja. Iya. Terus, Bapak Ibu. Ibu di atas ada advance sama basic, kan? Share screen baru, kemudian advance. Oh, advance baru. Kemudian lagi kembali ke basic. Di mana basic? Di bawahnya basic apa, Ibu? Di bawah basic. Di bawah basic ada screen, whiteboard, dan iPhone iPad. Ibu, klik, double-klik yang screen. Double-klik yang... Double-klik yang screen. Oke. Oh, oke. Sudah? Nah, kalau seperti ini kan Ibu, kami bisa membaca semua. Oke. Oh, oke. Oh, iya. Ulangi, Bu. Sekarang ulangi. Tadi gimana, Bu? Nah. Ya, andur dulu, Bu. Andur dulu, Bu. Iya. Jadi, saya hapus dulu yang referensi tadi, ya. Nah. Ini kan misalnya kan tulisan. Iya, kan? Iya. Nah, terus kemudian kan kita ada referensi, kan? Referensi itu kan insert bibliografinya, kan? Langsung klik, kan? Oke. Nah, saya kan cuma mengklik satu kali. Tunggu. Nah, ini ada... Tunggu, Bu. Ya. Sekarang kontrol A, coba, Bu. Saya ingin tahu kontrol A, Bu. Kontrol A, oke. Oke. Nah, coba lihat bodinya paper. Bodi of paper ke atas. Nah. Itu ada berapa yang gelap, Bu? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat referensinya. Bawahnya empat sama enggak, Bu? Sama. Satu, dua, tiga, empat. Nah, oke. Sudah kan? Nah. Sekarang biografinya. Cuma, kan? Ini ada tulisan biografinya, kan? Buang aja. Buang aja. Ini enggak... Hah? Buang aja, coba. Ini enggak bisa dihapus. Masa? Kalau dihapus kayak gini, dia akan ikut terhapus. Tuh, kan? Ya, coba. Misalnya ini. Ya. Saya hapus, misalnya... Backspace. 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 Nah, tapi dia langsung gini. Oke. Sekarang... Yang terhapus malah di atas, gitu. Oke. Coba sekarang refresh dulu, Bu. Yang itu ada tulisan undo setelah repress. Oke. Sudah. Oke. Sekarang... Terus, misalnya tadi saya ulangi yang referensinya. Baru? Oke. Sekarang, Ibu, coba... Ini bibliografi ini enggak bisa terhapus. Enggak bisa terhapus, ya? Coba... Coba backspace, Bu, Bu. Backspace? Ya. Dari biografi... Backspace di mana? Di biografinya? Ya, itu. Dia enggak bisa kayak gini, dia. Enggak apa-apa. Backspace sekarang. Backspace. Kalau... Enggak apa-apa. Backspace saja. Yang muncul questionernya ke atas. Enggak apa-apa. Coba backspace dulu. Nah, aku semua. Udah. Enggak apa-apa. Sekarang refresh. Refresh. Udah. Ya. Sekarang insert bibliografi. Sudah. Oh, masih ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ibu, mau menambahkan lagi yang kedua, coba? Misalnya kita tambahkan yang kedua. Oke. Insert. Misalnya. Ini misalnya. Eh, bukan. Jangan yang ini. Udah sama dengan yang di atas. Misalnya yang ini. Nah, terus. Oke. Nah, ini kan nambahnya kan cuma satu hanggau. Tapi dia kan hanggau udah tertambah di sini. Jadi kan tadi ada empat ya. Satu, dua, tiga, empat hanggau sama nasional. Tapi ini, banks ini berulang. Banks, BRK, banks nasional. Yang tadi itu. Yang sebelumnya. Jadi yang terbaru sebenarnya cuma hanya ini, ini, sama ini. Tapi ngulang yang banks ini dengan banks ini. Paham, 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 paham. Oke. Saya belum pernah punya kasus seperti ini. Saya coba. Coba sekarang Ibu. Copy, copy, control A semua, Ibu. Control A, oke. Oke, copy. Udah. Sekarang Ibu buka. Buat baru. Lembaran baru, Ibu. Pasteur kan, Ibu. Copy-nya sekarang, ando, Ibu. Oke. Ibu, pasteur-nya itu yang panah bawah itu, Ibu. Keep tick only, Ibu. Yang A saja, Ibu. Itu ada A, Ibu. Yang mana A? Itu kan ada A. Yang ini? Iya. Oke. Oke. Sekarang biografi buang coba, Ibu. Bisa kan? Bisa. Oke. Sekarang ke atas. Oke, ke atas. Nah, sekarang referensinya buka. Buang semua, Bu. Referensinya buang semua. Eh. Oke, buang saja semua. Oke, yang pertama, yang referensi. Ibu, besarkan, Bu. Biar saya tidak terlalu besarkan. Kanan-kiri. Sekarang yang pertama coba, referensi yang pertama. Atas. Nah, itu suatu negara diklik, Bu. Di mana? Itu kan ada referensi pertama, tuh. Negara, setelah negara aja. Sudah. Setelah negara. Setelah negara. Setelah negara. Oke. Oke, spasi. Oke. Ayo. Spasi. Oke. Masih Hasan, ya. Ingatkan aja, Bu. Gue Sengah Hasan, ya. Sekarang. Referensi? Insert citation? Insert citation? Oh, bukan itu. Saya tahu ini, Bu. Ini kayaknya, apa? Salah install ini. Mendelainya, Ibu. Nah, gini. Mendelainya, Ibu. Mendelainya, Ibu. Oke, Ibu. Ini tutup dulu, Bu. Wordnya, Ibu, tutup dulu. Oke. Oke, oke. Itu... Stop share? Tidak, tidak. Wordnya tutup. Wordnya tutup? Wordnya ditutup. Oke. Tunggu. Oke. Jangan save aja. Oke, tutup lagi. Oke. Jangan save aja. Atau save, boleh. Boleh, boleh. Tunggu, ya. Tutup lagi. Sekarang, Ibu, buka mendelainya, Ibu. Oke. Aku tutup dulu. Sebentar ya. Semua ubat tutup, Bu. Semua ubat tutup, Bu. Hah? Semua ubat tutup? Semua ubat tutup? Ya. Oke. Tunggu sebentar, saya tutup semua. Ya, tutup semua. Karena ini kayaknya terkorupsi, nih, mendelainya. Ubatnya Ibu terkorupsi. Ada. Oke. Sekarang buka mendelainya. Itu rupanya bukan desktop, Pak. Oke. Itu mendelainya online. Sekarang mendelainya desktop buka, Bu. Pokoknya ubat tutup semua. Yang penting. Kita tutup semua. Mau saya install dulu. Sudah. Ubat sudah ditutup. Sekarang mendelainya desktop buka. Sudah. Baru? Mendelainya desktop buka. Mendelainya desktop buka. Ini? Enggak. Sudah. Belum. Klik-klik. Klik-klik. Oke. Sekarang masuk ke tool. Masuk ke tool. Pocok kiri atas. Pocok kiri atas. Oke. Sekarang uninstall dulu. Uninstall MS. Word plug-in. Klik. Uninstall. Ya. Oke. The word plug-in has been uninstall. Oke. Oke kan? Ya. Oke. Sekarang install lagi. Tool lagi? Sudah, Pak. Tool lagi sekarang? Dimana? Buka Word? Buka Word dulu. Buka Word coba. Sekarang buka Word. Dimana? Word. Buka Word. Buka Word. Buka lembaran Word. Itu bawah. Oke. Udah. Oke. Preferences. Coba klik. Sudah. Preferences belum diklik. Preferences. Sudah tidak ada kan? Oke. Tutup sekarang. Tutup sekarang. Tutup. Wordnya tutup. Wordnya tutup. Sekarang masuk ke Mandela Desktop. Sudah. Mandela Desktop. Sekarang install lagi. Sudah. Betul. Masuk ke tool lagi. Turus. Install. Habis itu? Install MS Word. Yes. Iya. 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 Iya betul. Klik. Oke. Nah oke. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. Sudah lagi. Sudah lagi. Sekarang referensis klik. Referensis. Ya. Referensi. Ya. Sudah. Sudah. Sekarang buka yang papernya ibu tadi. Yang papernya ibu tadi. Oke. Oke file aja. Yang recent document. Mana yang tadi ya? Yang recent document ada misalnya. Oke. Ini yang tadi. Oke. Nah. Sekarang. Tutup aja semua. Dibuang aja semua references. Referensis. Benar. Benar. Oke. Sekarang. Ada. Control A. Control A. Oke. Ada berapa? Satu. Dua. Satu. Dua. 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 Oke. Sekarang. Referensis di klik. Insert references. Insert. Oke. Insert bibliography. Insert bibliography. Insert bibliography. Sudah. Berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Biography masih ada ya? Iya. Nasional. Oke. Sekarang di enter coba ibu. Oke. Sekarang coba ibu. Membuat citasi baru lagi. Contoh. Buat referensis citasi satu lagi. Misalnya. Oke. Aida. Sudah kan? Oke. Sudah. Tambah satu dong atau? Iya. Tambah satu. Ini Aida. Oke. Tapi nambah di bawahnya. Nambah lagi? Iya. Ini Aida-nya udah nambah. Ini Aida. Ini yang baru. Tapi yang malah dari banks ini. Yang apa? Yang ini? Banks. Ini. Banks juga tambah lagi bawah ya? Iya. Ini banks. Nah. Di sini juga ada banks. Ada bank lagi ya? Iya. Oke. Yang terakhir tadi kan nasional akademik. Yang terakhir di sini. Tapi nasional akademik juga dua kali ya? Iya. Ini. Di bawah. Nasional akademik. Oke. Yang terakhir. Sekarang. Kontrol A. Kontrol A udah? Kontrol A. Oke. Copy. 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 Oke. Buka word baru. Kontrol N. Oke. Oke. Pasto tapi pakai A. Type only. Ada pasto yang A saja. Oke. Sudah. Sekarang buka. Buang semua, Francis. Oke. Buang semua. Oke. Sudah. Sekarang. Sudah. Coba citasi yang pertama mana? Citasi yang pertama yang ini? Oke. Dewes ya. Dewes ya. Oke. Coba citasi sekarang. Insert citation. Insert. Referensi. Referensi. Sorry. Referensi. Insert citasi. Oke. 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 Sudah. Sekarang. Itu yang nanti dibuang. Oke. Buang. Oke. Sekarang ke bawah sekarang. Referensi. Oke. Enter. Enter. Bibliografi. Oke. Oke. Keluar lagi ya. Oke. Bibliografinya ya. Oke. Terus. Sekarang yang kedua. Citasi yang kedua mana? Citasi yang kedua ini. Oke. Yuk. Oke. Insert. Nasional. Atau. Oke. 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 Bawah. Ya Bawah. Ini di enter. Dihapuskan. Bawah. Ini. Bawah ada lagi ya. Iya. Oke. Virus kali. Virus ini ya. Kayaknya ya. Virus ini. Coba yang ketiga sekarang. Ketiga. Bank. Bank ini. Bank. Yuk. Insert station. Bank. 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 2017 ya. Aduh. Oke. Sudah. Ini dihapus ya Bawah Ini sudah nambah Tapi GWS ada lagi GWSnya jadi tiga Satu, dua, tiga Nasionalnya jadi dua Ada yang punya solusi nih Saya baru tahu nih Pemusinya itu aja Pak Jauh Kalau menurut saya Insert bibliographnya terakhir setelah selesai semua Baru diinsert jangan dari awal Sekarang dicoba Buka, buang semuanya Oke, refresh dulu Sudah mengalami seperti itu Pak Jauh Oke, sekarang insert bibliograph Oke Tiga Itu caranya Buang semuanya, refresh Ketiga kan Tapi bibliographnya tetap keluar Kalau di refresh jadi banyak Ya, enggak Refresh kan belum semua Ibu harus dibuang semua Dibuang semua Nah, buang semua baru di Ini kan saya hapus semua Oke Refresh Oke Baru insert bibliographie Ada tiga Itu caranya Solusinya Jadi Seperti Setelah itu Kalau saya refresh Kayak gini Kalau saya klik refresh Setelah itu Nah, muncul lagi ulang Ya, makanya jangan di-refresh Refresh-nya setelah dibuang semua Iya Itu bisa pakai Mendele Cite Bisa insert bibliographie-nya Dari Mendele Cite Ya, coba aja Bisa aja Coba, bu Saya Yang gimana Ini Setelah ulang aja laptopnya, bu Ya Itu bibliographie-nya Atau enggak bisa dihapus? Enggak bisa Coba, buang Berarti dihapus Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak hapus semua ya, bu Enggak hapus semua Kayaknya ada Enggak hapus semua Enggak bisa bekerja Cepatnya bermasalah itu Kayaknya Solosinya Gini, bu Solosinya Buang dulu Iya Bibliographie-nya terakhir Seperti tadi, bu Buang semua Buang semua Nah, sekarang baru refresh Refresh dulu Dan Baru insert bibliographie Mudah, itu tak Jadi, bu tinggal terakhir Insert bibliographie terakhir aja Setelah selesai Mencintasi Itu ngakalinya Nah, kemudian Kalau tidak ya Ibu kayaknya Install ulang Mendele tadi Install ulang Kemudian Restart Komputernya, ibu Jadi Kalau Kalau saya install ulang Jadi sama Gak begitu Gimana, bu? Gimana, bu? Itu ada yang di baru nih Ibu Iya, bu Gimana, bu? Saya juga Mengalami hal yang sama, Pak Ju Oh, gitu ya? Iya Makanya itu Saya tadi tuh Loh kok persis sama Dengan saya Saya juga begitu Kalau mau insert itu Oke Coba dari Mendele Bisa tuh Biasanya gak muncul bibliographie Oke ya Oke ya Tak coba Punyaan saya Sekarang Oh Punyaannya ibu Iya Oke Memang Bapak ibu harus tahu ya Mendele desktop Sudah berlakunya Mendele set Sekarang ya Sejak September 2023 Tapi sekarang Kalau masih dipakai Bisa gitu loh Kalau saya Uninstall Apakah Referensi yang sudah saya tambahkan Di dalam Mendele itu Terhapus Atau bagaimana ya? Kalau Uninstall Misalnya kan saya Uninstall ulang Apakah yang sudah Saya masukkan dalam Mendele Apa Semua file-file ini Apakah Coba di ibu Ibu dicoba sekarang Belajarinya itu Maksudnya Enggak Enggak bu Biasanya Kalau memang pakai Akunnya yang sama Biasanya masih tetap ada Kecuali akunnya berbeda Ya betul bu Kalau masih tetap Akun yang sama Nanti Isinya masih tetap sama Jurnal yang Sudah ibu simpan Kalau pengalaman saya sih begitu Betul Saya juga Setuju Jadi Yang penting akunnya sama Nanti Sama Pak Iya Jadi coba Referensinya Pak Kemen Mendele Cita itu Pak Kan itu sudah ada Mendele Cintanya Coba ibu Ibu Star-star lagi Ibu Ya Star-star lagi Ibu Iya Pak Coba ibu Dibuang dulu Nyara fransisnya Buang Terus enter Nah Itu di dalam Set itu Ya Mendele Cip Kanan Di mana Di sebelah Merah Merah itu Klik Yang Mendele Sight Oke Di situ ada Insert bibliography Mana Get started Saya tidak tahu Get start Oke Citasinya tentu Harus pakai Yang sama Citasinya Harus pakai Mendele Sight Referensinya Baru Mendele Sight Sama Continue Continue Apa ya Apa ya Apa ya Teman Ini Dikirik Update Continue Oke Itu ada Citation Setting Citation Setting Nah Di situ ada Ada titik Merah coba Titik Tiga Titik Tiga Yang ini Oke Nah Insert bibliography Continue Eh Salah ini Salah tempat Salah kursor Salah kursor Oke Taruh ke bawah Diandu aja Bu Diandu aja Andu Aduh Oke Taruh ke bawah Sekarang Yuk Titik Tiga Continue Continue Nah Seperti Tentu Kalau yang ini Dia keluar Ininya Apa namanya Bibliography Yang tadi itu Iya Keluarnya disitu Coba tambah Tambahkan Tambahkan Tambah Baru Citasi Insert Jangan Jangan masuk Ini Bu Pakai mandelai Pakai mandelai Sait Bu Nambahnya Bu Pakai set Bu Oke Yang direferensi Yang mandelai Saitnya Bu Oke Oke Itu ketiga aja Yang dihendakin Oke Ini misalnya Oke Kalau yang mandelai Sait itu Aman Iya Pakai mandelai Sait Kalau ada mandelai Sait pakai mandelai Sait aja Bu Kalau yang mandelai Yang di desktop Itu yang manual Biasanya Ya Ya Mandelai desktop Itu hanya Kepentingan kita Bisa membaca Tanpa Ngecek Satu-satu Kalau seperti ini kan Tetap harus ngecek Satu-satu paper kan Kalau mandelai set Jadi kalau misalnya Ini Ibu Sudah ketemu Misalnya Yang ke atas itu Geweng Kemudian National Academic Tinggal Diketikkan di Mandelai set Yaudah Solusinya Pakai mandelai set Saya sekarang Tak nyoba Saya tak nyoba Punyan saya Jangan-jangan Punyan saya Juga sama Yang lainnya Sama Anda ya Enggak Enggak ya Aman Enggak Pak Aman Jadi Bapak Ibu Yang pernah Menjadi Mandelai Desktop itu Sudah tidak berlaku Sejak September 2023 Tapi Sampai sekarang Kok masih bisa Dipakai Gitu loh Nah Jadi untuk Memperbarui Update-nya Adalah di Mandelai set Yang Tadi yang Ibu punya Tapi sebetulnya Pada akhirnya sama Cuma Kalau Mandelai set Tidak bisa membaca Paper gitu Seperti Seperti Apa Membuat kuning-kuningnya Itu loh Dalam Mandelai Desktop kan bisa Mencari kuning-kuningnya Itu Jadi kalau Ijin Pak Kalau Mandelai set Itu tetap harus Pakai Mandelai Desktop Rasanya Jadi kan nanti Akan digirim Membuka Mandelai Desktop dulu Baru Betul Itulah akhirnya Solusinya Dua-duanya Kita pakai Tapi Mandelai Desktop Untuk membaca Paper Atau Setelah Dapat paper Kemudian Sintasinya Menggunakan Mandelai Site Pak Jo Boleh diulang Kembali Cara membaca Artikel Di Mandelai Desktop Caranya Gampang aja Misalnya Seperti ini Tinggal Papernya Misalnya Apa Tentang Mau mencari Marketing Tinggal Marketing Tinggal Klik aja Di sini Tinggal Baca Nanti akan Keluar Kuning-kuningnya Buka Kuning-kuningnya Nanti akan Keluar Kuning-kuningnya Membacanya Di sini Kan keluar Kuning-kuningnya Ini Sudah Search Tentang Marketing Marketing Misalnya Education 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 Penampang Bapak Ibu bisa Buka Itu di All Dokumen Bikin Pak Jo Sorry Benar Ibu Benar Education Education Oh kan Cara membacanya Di sini Enaknya Oh kan keluar Tinggal Digeser aja Masuknya Ke All Dokumen Entar nih Nah kan Paper-paper ini Yang dicarikan Nanti kan Jadi Kalau di Mendele Saed Bapak Ibu Enggak bisa Seperti ini kan Betul gak Mendele Saed Mendele Saed Untuk Referensi Aja Ya Jadi Citasi Referensinya Menggunakan Mendele Saed Membaca Papernya Menggunakan Mendele Desktop Saya kira Begitu ya Bapak Ibu Solusinya Oke Pak Jo Terima kasih Sama-sama Oke Selesai Pertanyaannya Berikutnya Pak Jo Sorry Pak Jo Ini kan Berhubung lagi Dibuka ini Kogen Social Science Boleh gak Dicontohkan Cara Submit Artikel Misalnya Di Di jurnal ini Di jurnal ini Cara Gimana Ini Submit Ini ada Ibu sebelum Submit Terus masuk Kesini Instruction Pautor Instruction Nya harus Dibaca Dulu Supaya Tidak Salah Instruksinya Pautor Setelah itu Go to Submit Sudah Klik Sini Nanti Dia akan Menuntun Untuk Masuk Ke Editorial Manager Seperti ini Nah Ibu harus Register Read Akun Disini Kalau sudah Punya Akun Ibu Nanti Kan Ada Step Step Masukkan Judul Masukkan Abstract Masukkan Body of Paper Begitu Oke Kalau Untuk Karena Saya kan Tidak Pernah Submit Artikel Pak Kalau Misalnya Kita Bikin Apa Namanya Akun Kita Buat Akunnya Itu Hal-hal Yang Diminta Apa Aja Ya Pak Ibu Amannya Lewat Sini Login With Orchid Ibu Kalau Bukan Punya Ini kan Ada Lewat Orchid Orchid Lebih Gampang Lebih Gampang Karena Orchid Itu Nanti Akan Memiliki Identitas Ibu Siapa Disini Yang Belum Punya Orchid Bisa Masuk Orchid Disini Nanti Klik Nanti Masukkan Orchid Ini kan Nanti akan Ada 16 Digit Orchid Masuk Password Sign in Paris Ibu Sudah punya Orchid Belum 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 Punya Belum Pernah Submit Artikel Ibu Harus Punya Orchid Coba Saya cek Jangan-jangan Ibu Sudah punya Tapi Lupa Orchid Seperti Ini Seperti NIDN Internasional Coba Ibu Namanya Siapa Coba Saya cek Disini Tidak Ada Pak Astriana Astriana Sudah Dicoba Berarti Kalau belum Harus Buat Baru Ya Betul Kalau Tidak Ada Yang mana Bu Saya punya Pak Ju Satna Yanti Pak Ju Ini Ibu Astriana Ada Ibu Masih ada Yang kurang Namanya Pak Astriana Pakai E Pakai Y Setelah I Pakai Y Astriana Wow Oke Yana Gini Ya Apalagi Astriana Apalagi Ini Tau Kalau Bagaimana Pak Ju Ya Pak Ya Itu bukan Saya Ini bukan Ini bukan Ibu Ya Bukan Kalau bukan Ibu Tinggal Register Di sini Oke Nanti Di sini Oke Nanti Ibu Tinggal Register Now Oke Ikuti aja Nanti apa yang diminta Ikuti aja Ini Ikuti aja Nama Email Terus Ini aja Next step Next step Oh Oke Nanti Kalau sudah punya Ibu Masuknya Di sini Nah Tadinya Nah Mana tadi Ya Masuk Ini Mau masuk Portal ini Tiga login Nanti Masukkan Ada 16 digit Seperti tadi Nanti kan ada 16 digit Siapa tadi yang punya Teri Contoh Siapa tadi yang punya Teri Ratna Yanti Pak Ju Ratna Yanti Kita buka ya Ratna Yanti Ratna Yanti Pake Y Ratna Yanti Gini ya Ya Yang mana nih Ya itu Yang atas Nanti itu ya Nah ini kan Ini 16 digit ini Kalau gak percaya Itu kan Nah ini kan Masuk sini Mau masuk 16 digit Ibu Masuk sini Terus passwordnya Sudah Send in Itu Oke Apa fungsinya Orchid Pak Apa gunanya Orchid Nanti begini Orchid itu Di sini Nanti akan Detek di sini Contoh nih Mencang saya Apa gunanya Orchid Nah betul Bagus tuh Kita payah-payah Gunakan Gak apa Tidak Mengerti manfaatnya Nah ini kan Dia akan Men-detek ini Karena kan Buahnya Misalnya Apa tadi Astriana Astriana kan banyak sekali Kan Dia akan keluar nih Orchidnya Ya kan nanti akan Menyatu dengan Skopus.com Nah ini kan Oh Orchid saya Ini akan Men-detek Nah nanti Kalau Bapak Ibu Mencari Siapa ya Saya butuh CV-nya Pak Ju Ya tunggal Tidak klik aja Reinable Orchid Kasihkan orang Jadi Ini sudah Seperti CV yang Melekat Sepanjang masa Kita Oh kan Namanya gitu kan Ini Orchid Nanti sudah Sudah menyatu Dengan Skopus.com Seperti NIDN Seperti NIDN Tapi ini Hanya untuk Risetnya saja Hanya untuk Yang publikasi saja Maksud saya Ya Gitu ya Pak Kalau misalnya Bapak Ibu Baru punya Satu dua Skopus Mungkin Orchidnya Tidak terlalu Berperan banyak Tapi kalau sudah Papernya Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Sampai ratusan Nanti akan Sangat berperan Ini janya miliknya Siapa Papernya nih Jumintono yang Di Indonesia Atau Jumintono yang Di Amerika Nah gitu Pak Kalau Orchidnya sama Berarti sudah tahu Bahwa itu Papernya miliknya Jumintono yang Di Indonesia Begitu ya Pak Sugeng Bu Desi Ada yang Tanya kan Kalau Orchid itu harus Institusi ya Untuk afiliasinya Email ya Tidak harus Tidak harus Tidak harus ya Emailnya Emailnya atau Iya Emailnya tidak harus Saya Sampai sekarang Menggunakan Gmail Oh iya Karena saya Coba Coba daftar Pak Tapi Mintanya yang ini Yang Minta yang Personal email Yang Dimasukin Itu jadi Additional email Ya nanti kan ada Dua kan Ya Oh Email institusi Sama tambah Email Email Lembaga Jadi nanti itu Nanti kalau ada masalah Ibu bisa masuk Ke lembaga Bisa masuk Oh iya Ya mengerti Pak Ya Makasih Pak Itu cadangan lah Email cadangan Ya baik Pak Oke Jam lima sekarang Pak Sugeng sama Bu Desi Ada yang ditanyakan apa Ya mohon izin Pak Ju dan Bapak Ibu Sayang dari Koreksi dan Masukan Pak Ju dan Bapak Ibu Terkait yang What is known Ini sudah saya coba Buat Cuman barangkali ada Koreksin ya Pak Boleh saya izin Share screen atau Boleh Boleh What is known Itu artinya Understanding of the word Semua orang paham Ya baik Mohon koreksin ya Pak Ini dari atas dulu ya Pak Ju Ya Terkait penuh dengan Pentingnya Akhir-khir-khir Secara kreatif Ini metode signifikan Dan objektifnya Sudah Sampun Oke Bu Nah The background of the research-nya Dulu ya Pak Itu nanti Bu Itu gampang Abstrakt Sekarang what is known Ya what is known-nya ini Pak Nah Oke Manajemen organisasi yang baik Akan meningkatkan kerja penyedia Nah Ibu tentang wisata ya Betul Pak Penyakitnya Dalam mempertahankan Wisata wisata Oke Jadi Ibu bisa Manajemen organisasi Dapat meningkatkan Kinerja Dapat meningkatkan Kinerja Sebuah organisasi Termasuk Organisasi jasa wisata Gitu Jadi umum Termasuk Kinerja jasa wisata Menyedia jasa Oh baik Pak Jadi Jadi baik Yang kedua Mengerucut Mengerucutnya Lebih sempit lagi Nah Manajemen organisasi itu Seperti apa Misalnya Mulai dari perencanaan Kemudian pelaksanaan Dan seterusnya Jadi disempit-sempitkan lagi Enggak Baik Pak Jadi intinya Buat lima kalimat Yang understanding of the word Semua orang Enggak mungkin Enggak setuju Gitu Mengerucut Bisa Lanjut Jadi intinya yang positif Lima Dan Bu Desi Semuanya saja Jangan Dipaksa Untuk membuat Kalimat hebat Kalimat-kalimat Yang Ibu Desi Buat disini Itu fungsinya adalah Menjadi mantra Untuk Memanggil Q1 Masuk ke dalam Papernya Ibu Jadi nanti Manajemen organisasi Dapat meningkatkan Kerja sebuah organisasi Termasuk Kerja penyedia Jasa wisata Nah Ibu Mencari 15-15 referensi terbaik Begitu Jadi nanti Kalimatnya Bu Desi Akan hilang sendiri Tapi kan intinya Orang lain masuk Ke dalam paper kita Sehingga Kata-kata Ibu Menjadi hebat Karena orang hebat Masuk ke dalam Paper kita Baik Pak Ada yang tanyakan lagi Bu Desi Kemudian sedikit Pak Yang Waktis Anon Ya bagus tuh Namun pada kenyataannya Bener nih Tidak semua Desa wisata Berkembang dengan baik Nah itu bagus Berkembang baiknya Kenapa Mungkin Semangat di awal Di tengah hilang Ada uang Pertama Tidak ada uang Bersatu Setelah ada uang Malah bercerai Bercerai-berai Nah itu namanya Manajemennya Tidak bagus Ini sudah Coba saya buat Tiga Pak Nah bagus nih Cenderung kurang mampu Menjalankan perannya Dengan baik Artinya Job deskripsinya Tidak bagus Pengerak di sana Sulit berkolaborasi Menjalankan perannya Nah ini Ini bagus Nah itu namanya What is unknown Artinya Masalah-masalah Yang Yang menjadi Hambatan Atau Tidak majunya Desa wisata Baik Baik Pak Joe Terima kasih Saya coba Betulkan yang Waris Waris known Mantap Ibu Ibu sudah pernah ikut Kem Bu Saya Ikut Pak Pernah Cuman ini Belum saya lanjutkan lagi Nah ini Kalau tidak Ikut Kem Kamu sudah tahu Kem dimana Waktu itu Saya dari UPN Pak Yang Bapak duduk Di Di hotel itu loh Pak UPN Petran Jogja Oh Iya Saya tiga hari di sana itu Pak Iya betul Betul Nah itu Pak Bagus Terima kasih banyak Pak Oke sama-sama Yuk terakhir Terakhir Pak siapa tadi Pak siapa tadi Pak Sukeng Pak Sukeng Pak Sukeng Pak Sukeng Sudah jam 17.07 Pak Sukeng Pak Sukeng Oke Baik Bapak dan Ibu semuanya Kita ketemu Kemis yang akan datang lagi ya Bapak Ibu Insya Allah kita sudah normal Kita mulai Untuk bisa Webinar free Seperti ini Setiap Kamis sore Sehingga kita bisa Mengupdate Bapak Ibu yang punya masalah Bisa saling Memperbaiki Bisa saling Saring Kami lagi di perjalanan Ini Pak Sukeng Ada sedikit pertanyaan Prof Mohon maaf Saya sudah melacak ke jurnal Yang kami publish Bagaimana memunculkan itu Di short distill Itu tidak muncul di Home picknya Tidak muncul Prof Di skopusnya itu Bagaimana memunculkan itu Di jurnal itu Sudah publish Ya Papernya sudah publish Belum Baru memelacak jurnal itu Sudah kami dapatkan Di Informmental Apa ya Informmental engineering Itu Prof Kalau tidak salah itu Kami mencoba Mempelajari Kayak selingkungnya Supaya nanti Terlalu jauh Jadi kami mencoba Itu Masuk ke sana Short detail Tidak muncul Prof Short title Itu harus Kalau masuk sini Mesti ketemulah Bapak Tidak usah terlalu banyak Membuat kalimatnya Kata-katanya Source title Ini kan Ya sudah Masuk sini Bapak harus tahu Seluruh Kalau tidak Lewat ISSN saja Pak Lewat Lewat ISSN saja Pak Kan tidak banyak Kalau ISSN kan Oh begitu Masuk ISSN Masukkan di sini Nanti langsung cek Pak Oh bisa langsung ya Ya Lebih Pasti ya Nanti setelah itu Dipelajari Target jurnalnya itu Apakah Aman atau tidak Nanti kalau sudah aman Mau Bapak Lihat gaya selingkungnya Silahkan Terus yang kedua Prof Kami itu Pikirannya kan Teknik lingkungan Jadi di situ Biasanya Teknik lingkungan Jadi Banyak Kata yang Lebih dari dua Contohkan Prof Itu kan kemarin Dua kata Dua kata Di teknik itu Banyak misalnya Hydraulic Detention time Itu setelah kami Beri tanda petik Itu tidak muncul Kata itu Bagaimana itu caranya Itu kuncinya saja Pak Kuncinya diperbaiki Jadi kalau terlalu detail Tidak ada Dinaikkan Dinaikkan skopnya Oh skopnya aja naikkan Skopnya dinaikkan Misalnya Apa ya Ya kalau terlalu sempit kan Akhirnya Tidak ketemu kan Dinaikkan aja Skopnya Jadi kalau misalnya Karakter Misalnya Karakter Atau kalau Tambahan misalnya Educational Karakter education Misalnya kan Iya Education Misalnya Kalau kita sempitkan ya Misalnya Ini disempatkan ya Misalnya Di In Primary Education Ini kan terlalu sempit kan Iya Kan terlalu sempit kan ini Kalau terlalu sempit seperti ini Nanti Biasanya tidak ketemu Betul Ya kan Iya Tidak ketemu kan Oh no one Makanya dikecil Dinaikkan Dinaikkan dengan cara Karakter education Secara umum aja Ini Cari Nah nanti Disorternya Disert within Nah disini kan Karakter education kan 18.000 Kan Nah disini Cert withinnya Ditambahkan Primary education Ini Nah nanti akan keluar Lebih kecil lagi Kan Oh 2.900 kan Jadi Dari luas Kemudian Disert within Disert within itu artinya apa Set yang lebih Sepit gitu loh Sepit Baik Oke Pak Terus Baik Pak Terima kasih Oke Sama-sama Baik Bapak dan Ibu semuanya Sebentar saja bisa Terima kasih Pak Jok Dengan mengikuti pelatihan ini Dan beberapa Youtube Hari ini siap Publikasi Publikasi Wah Yang masalah Apa Pak Masalah apa lagi Pak Masalahnya di Harus Apakah harus pakai bahasa Apa namanya Komputer Latex Permintaan mereka Gambar dan Tabel itu Harus pakai latex Harus belajar lagi Nggak apa-apa Pak Sehingga penting Kontennya ketemu dulu Pak Kontennya ketemu dulu Masalah itu tuh Sebenarnya masalah Urusan orang IT Mudah aja Pak Aduh Pusing lagi tuh Sudah semua tahapan Sudah Sudah sampai Di tahap Terakhir Orcit dan TTB Ngeknya Semua udah Harus belajar lagi Latexnya Jadi gini Pak Nanti berikut lah Mungkin Di pertemuan berikut Lebih susah lagi Kalau tidak ada Teknologi seperti ini Pak Untuk memproklamirkan diri Bahwa Bapak adalah Expert dalam bidang ini Bapak harus Promosi kemana-mana Sudah lebih buruk lagi Pak Gitu Jadi Belajar sebentar Di depan meja Seperti ini Bersama saya Bapak Ibu Polanya membuat Seperti ini Bapak Ibu Kuasai Terus Diulang-ulang Pola itu Ide Bapak Ibu Kan luar biasa Banyak Setelah itu Dipublish Terus Sangat membantu Pak Jo Terima kasih Terima kasih Pak Jo Mohon dimaafkan Tidak semua terjawab Saya kembali Selamat malam Pak Jo Terima kasih Terima kasih Pak Jo Sama-sama Terima kasih Pak Jo Sudah menjawab Pertanyaan dari Bapak Ibu semua Mohon maaf Karena Keterbatasan waktu Belum semua pertanyaan Bisa dijawab langsung oleh Pak Jo Namun Tidak perlu khawatir Untuk setiap hari Kamis sore Pukul 15.30 Akan diadakan Webinar sharing session Dan diskusi Seperti ini lagi Jadi untuk Bapak Ibu yang Pertanyaannya belum terjawab Bisa langsung Gabung ke webinar Hari Kamis Minggu depan Untuk Bapak Ibu yang Ingin papernya Cepat lolos Skopus Atau diskusi lebih banyak Program Program Kem berlangsung Selama 3 hari Dan didampingi secara intensif Oleh Pak Jo dan tim Rumah Skopus Dengan target minimal Bisa submit Satu paper ke Skopus Selain itu Bapak Ibu juga akan Mendapatkan fasilitas Akun Skopus berlisensi Sertifikat penginapan Khusus yang di Jogja Dan konsumsi selama 3 hari Serta fasilitas lainnya Yang ada di base camp Rumah Skopus Fasilitas terbaru Dari camp Rumah Skopus Yaitu manual Bookraat Camp Dan ada Prakam Zoom Untuk menjelaskan Apa saja Yang dilaksanakan Apa saja yang dilakukan Saat camp dilaksanakan Hanya dengan membawa Hasil riset saja Dan laptop Dalam 3 hari Bapak Ibu kami dampingi Untuk membuat minimal Satu paper Dan langsung Submit ke Skopus Selanjutnya Setelah mengikuti camp Akan kami dampingi Secara online Melalui WA dan Zoom Selama satu tahun Secara online Dengan harapan Kami bisa mendampingi Paper Bapak Ibu Mulai dari Revisi Hingga publish di Skopus Untuk jadwal paling dekat Ada di tanggal 26 April Di base camp Rumah Skopus Yogyakarta Kemudian Untuk bulan Mei Ada di Bandung Untuk tanggal Tanggal 3 Mei ada di Bandung Tanggal 10 Mei ada di Bali Dan tanggal 17 Mei ada di Jakarta Untuk pendampingan offline Atau camp ini Dikenakan biaya investasi Sebesar 4 juta rupiah saja Dan spesial untuk camp di Jogja Sudah termasuk dengan penginapan Selama 3 hari Setiap camp kami bantasi Hanya untuk 20 peserta saja Dengan harapan Supaya pendampingan Bisa lebih optimal Dan target 3 hari Submit 1 Weber Bisa tercapai Selanjutnya Untuk Bapak Ibu Yang terkendala Jarak dan waktu Untuk datang ke Jogja Bapak Ibu Bisa juga mengikuti Program kami yang kedua Yaitu pendampingan Secara online Atau kelas online Dalam kelas online ini Bapak Ibu Akan diberikan 13 video materi Tentang teknik Dan metode cerdik Menaklukkan Skopus Mulai dari Menetapkan judul Hingga Sampai dengan Persiapan submit Semua video Dapat Bapak Ibu Akses selamanya Dan ditonton Berulang-ulang Artinya Bapak Ibu Bisa menonton Video materi Dan mempraktekannya Langsung Sesuai dengan Waktu luang Bapak Ibu Masing-masing Setelah video materi Ditonton semua Dan dipraktekan semua Bapak Ibu Bisa mendaftarkan diri Untuk masuk ke dalam Grup Telegram Lifetime Support Yang di dalam Grup tersebut Ada tim Dan trainer Dari rumah Skopus Yang akan mendampingi Bapak Ibu Selamanya Tanpa batasan Jumlah paper Sampai paper-paper Bapak Ibu Bisa submit Dan publish Di Skopus Untuk pendampingan Online Biaya investasi Sebesar 1.875.000 Namun Untuk yang Mendaftar mulai Hari ini Sebanyak 20 peserta Akan kami Berikan diskon Menjadi 999.000 Saja Kupon diskon Ini hanya berlaku Selama 3 hari Atau sampai Hari Minggu Untuk 20 peserta Saja Setelah Kupon tidak bisa Digunakan kembali Setelah itu Setelah hari Minggu Kupon tidak Bisa digunakan kembali Jadi Bapak Ibu bisa Daftar sekarang juga Yang penting Dapat diskon dulu Daripada besok-besok Malah tidak dapat Diskon lagi Dan setiap Minggunya Untuk Rumah Kemudian Pilih kursus pendampingan Pilih yang Online course Klik Daftar Selanjutnya Saya hapus dulu Selanjutnya Klik Tambah ke Keranjang Klik Tambah ke Keranjang Kemudian Untuk kode Kuponnya 20 Limited 20 Limited Kemudian Harga normal 1.875.000 Menjadi 999.000 Saja Selanjutnya Isi data pribadi Kemudian Klik Buat pesanan Selanjutnya Bapak Ibu akan terhubung Langsung dengan CS kami Melalui Whatsapp Selanjutnya Untuk yang Kem Saya contohkan Untuk Kem Pendaftarannya Pilih kursus pendampingan Yang offline Kemudian Klik Tombol hijau Daftar Selanjutnya Pilih Jadwal Kem yang Diinginkan Misalkan Untuk yang Di Kem Yogyakarta Pes85 Atau Kamis Jumat depan Selanjutnya Pada bagian bawah Ada tombol Warna hijau Gabung Kem Kemudian Isi data Pribadi Nomor WA Dan email Jangan sampai Salah Kemudian Pilih Tempat Camp Misalkan Di Jogja Ada yang Tanggal 19 Atau Jumat Besok Atau Jumat Depan Tanggal 26 April Selanjutnya Isi data Pribadi Pilih Metode Pembayarannya Dan Klik Data Sekarang Selanjutnya Bapak Ibu Akan Langsung Terhubung Dengan CS Kami Melalui Whatsapp Selanjutnya Mengenai Kelas Online Dan Camp Apakah Ada Apakah Bisa Ada Pertanyaan Dari Ibu Nurul Apakah Bisa Ikut Online Jika Belum Meneliti Jadi Mau Menyerap Ilmunya Dulu Boleh Ibu Nurul Karena Online Sistemnya Mendapatkan Akses Video Dan Bisa Diakses Selamanya Jadi Mau Ditonton Kapan Saja Dan Dimana Saja Bisa Jadi Daftar dulu Yang Yang Kelas Online Mungkin Bulan Depan Baru Peneliti Juga Bisa Jadi Belajar Dulu Sambil Meneliti Juga Bisa 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 Online Apakah Dapat ID Skopus Untuk Kelas Online Akan Mendapatkan Akun Skopus Berlisensi Seperti Yang Digunakan Pak Joe Tadi Saat Webinar Selama Tiga Bulan Kemudian Jika Tiga Bulan Sudah Habis Nanti Bisa Diperpanjang Lagi Bapak Ahmad Barlian Info Kelas Online Bentuk Pendampingan Via Group Atau Private Untuk Kelas Online Sementara Pendampingannya Via Group Telegram Lifetime Jadi Untuk Selamanya Bisa Didampingi Melalui Group Telegram Untuk Detail Pendampingannya Seperti Apa Nanti Akan Disampaikan Di Group Telegram Begitu Untuk Biaya Administrasi Untuk Yang Online 1.875.000 Namun Dengan Menggunakan Kupon 20 Limited Akan Mendapat Potongan Dan Berubah Menjadi 999.000 Saja Untuk Yang Offline Biaya Investasi Sebesar 4.000.000 Rupiah Khusus Yang Di Jogja Sudah Termasuk Dengan Penginapan Kalau Yang Di Bandung Sudah Bisa Daftar Setelah Webinar Ini Nanti Sudah Bisa Daftar Akan Langsung Kami Aktifkan Untuk Pendaftarannya Bapak Suharja Klaten Kelas Offline 19 April Apakah Sudah Penuh Untuk Yang Di Jogja Masih Bisa Tanggal 19 Atau Besok Sekarang Masih Bisa Mendaftar Kami Bantasi Sampai Nanti Malam Pukul 00 Pukul 12 Malam Begitu Untuk Di Jogja Setelah Event Besok Kapan Lagi Kelas Offline Baik Bapak Untuk Camp Untuk Di Jogja Kami Adakan Setiap Minggu Bapak Jadi Minggu Depan Tanggal 26 April Sudah Bisa Mendaftar Dari Sekarang Begitu Bapak Untuk Bulan Mei Ada Camp Tetap Tetap Ada Setiap Minggunya Tetap Ada Namun Untuk Pendaftarannya Belum Kami Buka Untuk Update Pendaftarannya Nanti Bisa Melalui Website Kami Di Rumah Skopus Dotcom Atau Akan Kami Share Di Grup WA Begitu Bapak Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Sebelum Saya Tutup Mas Saya Di Telegram Itu Belum ada Sudah Menyelesaikan Semua Video Bapak Oh Nanti After Selesai Betul Bapak Jadi Harus Menyelesaikan Semua Video Kemudian Kuisnya Juga Kemudian Di Paling Bawah Ada Pendaftaran Pendampingan Handling Journal Begitu Bapak Sama Sama Bapak Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Sebelum Saya Tutup Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Maka Saya Tutup Webinar Sore Hari Ini Sampai Di Sini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Gabung Dan Masih Sampai Akhir Saya Handian Sebagai Moderator Mohon Maaf Apabila Ada Kata Dan Sikap Yang Kurang Berkenan Selamat Sore Sampai Jumpa Di Webinar Selanjutnya Webinar Saya Tutup Salam Q1 Wassalamualaikum Wabarokatuh Waalaikumsalam Sampai 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 Sampai